Pusai ditemukannya jasad korban terkaman buaya yang terjadi di desa Seba-Seba, Kecamatan Walian Rang Timur pada selasa 27 Februari 2024 malam. Saat ini jenazah korban telah dibawa ke RSUD Sawiri Gading Palopo untuk dilakukan kremasi. Rencananya jenazah akan dikebumikan esok hari, tepatnya Kamis 29 Februari. Sumbari menunggu kedatangan suami dan anak korban yang berada di luar daerah. Dimana suami korban diketahui saat ini sedang bekerja sebagai buruh pabrik di Malili, Kabupaten Lugu Timur. Sementara itu anak pertama korban, Arief, yang juga menjadi korban terkaman buaya akan menjalani operasi di RSUD Sawiri Gading Palopo atas luka yang diderita akibat terkaman buaya saat mencoba menyelamatkan sang ibunda. Luka tersebut berupa sobekan pada area perut, paha, dan bagian lutut. Berdasarkan kesaksian tetangga korban, saat ia hendak membuang sampah sekitar pukul 17.30 waktu setempat, ia melihat korban sedang mencuci di tepi sungai. Namun, selama 30 menit setelah ia membuang sampah, korban sudah tidak ada lagi terlihat. Ani hanya melihat pakaian korban yang tergeletak di tepi sungai. Ia pun buru-buru meminta anak pertama korban, Arief, untuk mencari sang ibu. Lantaran sudah satu jam sejak ibu korban mencuci dan tidak kunjung kembali. Setelahnya, warga mulai berdatangan untuk membantu pencarian ke sungai. Kemarin, Pak, aku turun di buang sampah, ada mencuci di bawah. Ia cuman segera. Iya, iya, iya. Nah, nggak apa-apa, Ji. Dalam apa du. Nggak apa-apa, Ji. Ia, kalian, Pak, mengapa? Apa? Bagaimana pencari-pencari? Bisa tak, jangan. Iya, kan itu, jam 6 lewat asunto yang disantara. Nah, yang emak berpura, gitu hatiku ditanya. Dia tidak turun, lihat Mak Arief disurut. Dia tidak berpura, tidak ada anaknya dibawa, Banyak Arief. Mana memang. Warga yang melakukan pencarian menemukan korban sudah tak bernyawa di pinggir sungai di desa Lamasi Pantai sekitar 2 km dari tempat tinggalnya pukul 00.00 malam.